Selamat menikmati Pelaksanakan rencanaan aksi Pengurangan rencanaan imbal badanan Sampai dengan tahun 2027 ini harus disengkuyung bersama Masing-masing perangkat daerah menjalankan aksi sesuai dengan topoksinya Pun demikian dengan peran sektor swasta Akademisi, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat Untuk sama-sama mencegah, mengedukasi publik kita Bagaimana agar terhindar dari paparan timbal Dan ini juga bergampang kepada rencanaan aksi pengurangan terakhir Juga pada anak-anak dan ini sangat didukung oleh UNICEF di Indonesia Hari ini adalah kegiatan yang di selenggarakan UNICEF Hasil komunikasi kami, EMDA, Kabupaten Tegal dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dimana kami sangat berkomitmen untuk menyelamatkan kesehatan warga Kabupaten Tegal Terutama yang ada di lingkungan kesarian Sebagaimana tadi disampaikan Di sana ada kegiatan pengecoran logam aki bekas Sejak tahun 1970 Dan tiar kami alhamdulillah mendapatkan perhatian dari Kementerian Timbal Hidup Termasuk pengerukan tanah yang ada di Besar Yang Ini tahun ketiga ya Pak ya Tahun ketiga Nilai anggaranya juga cukup besar dari tahun ke tahun Nanti beliau yang mau menjelaskan Yang pasti setelah ini kami mengharapkan hubungan seluruh elemen masyarakat Semuanya saja Pemerintah, pengusaha, media, praktisi, hukum akademisi, kemudian pemuda Semuanya saja Kepentingan kita adalah menyadarkan seluruh elemen masyarakat Bagaimana bahayanya timbal pada kesehatan anak-anak kita, kesehatan kita semua Sejak tahun 2010 Yaitu persupan relokasi dari pesarian ke kegiatan Setelah itu memang harus ada tahapan yang harus diselesaikan Dan tahapan ini memang tidak bisa langsung satu tahun selesai Karena membutuhkan upaya yang luar biasa Termasuk pengeran yang harus disukur dari tahun ke-1 Anggaran sampai dengan saat ini sudah 15,3 miliar Lalu nanti disemurnakan lagi sampai dengan tahun 2020 yang sekarang sudah dialihkan semua ke basic tapi sekarang masih masih tidak ada hanya saja memang ini perlu kita jaga barang baru supaya tidak terjadi lagi karena ini upaya pemerintah sudah melakukan upaya mulai dari sosialisasi sampai pemulihan jadi ya baru-baru jaga karena tanah sudah ada sudah terjemah ada beberapa kawasan desa tetapi juga air ini otomatis membawa penanganan airnya sudah dihubung pada masyarakat supaya tidak mengkonsumsi air yang ada di sana nah terutama yang untuk konsumsi minum yang pada saat kemarin diperiksa ada 60 orang yang terpampar kandungan timbalnya di atas lima RPM ya di atas lima itu kondisinya gimana kondisinya rata-rata cukup bagus tapi ada beberapa yang punya kelainan yang memang tidak bisa diobati artinya dia akan keluar pelan-pelan contoh misalnya tergantung kandungannya dimana kalau dia hanya di kulit 5 tahun baru bisa hilang kalau dia tulang bisa sampai 25 tahun tapi itu caranya harus jangan sampai dimasukkan tiba-tiba lagi ini jadi masalah itu sih apa Pak untuk banyak konsumsi dengan makanan-makanan yang sehat cukup air itu saja sederhana masyarakat sudah gimana ya Insya Allah sudah cukup bagus sudah cukup bagus ini pengurangan keracunan timbal pada anak kabupaten Tegal jadi diharapkan nanti sesudah dokumen indonesi seminasi itu akan lahir satu perumum yang akan menguatkan secara formal bahwa dokumen renaksi ini sudah bisa di implementasikan Tegal punya pengalaman yang cukup baik untuk pemulihan lahan terkontaminasi KLHK juga sudah intervensi sudah masuk ke Tegal sudah sejak lama juga sudah ada beberapa organisasi sebelumnya seperti Blacksmith Institute kemudian juga Pure Earth yang masuk ke sini untuk melakukan remediasi lahan dan progresnya cukup bagus kemudian juga salah satu pertimbangan kita pemerintah kabupaten Tegal sangat kooperatif dan responsif jadi ketika kita memajukan satu usulan itu mendapatkan tanggapan yang sangat baik dan itu menjadi salah satu poin penting untuk implementasi program ini kita harapkan implementasinya bisa berjalan sampai dengan 2027 untuk tahap ini kalau memang dia diperkirakan memang akan ada satu upaya-upaya baru nanti kan bisa disesuaikan dokumen rencana aksi ini juga living document yang sifatnya bisa dilihat kembali dan dilakukan perbaikan-perbaikan jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Pantura terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!